Salam hangat rekan-rekan semua bagi anda yang twitteran silahkan follow at Bikman Sirhaid mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa silahkan broadcast ke rekan-rekan kita Tuhan memberkati Salam sejahtera para pendengar yang terkasih selamat bertemu kembali dengan biayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirhaid Untuk melayani Tuhan kepala gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata online, Reformata audio streaming Juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirhaid dan ratusan CD Kota Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel Kabel Vision Family Channel Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama pendeta Bikman Sirhaid Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati Salam sejahtera sosre yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu dan terus memikirkan bagaimana kita berhati-hati terhadap penyesatan Yang semakin hari semakin giat dalam melancarkan tipu jahatnya Itulah pekerjaan setan yang tidak pernah kunjung usai itu Ujilah segala sesuatu Semangat ini harus kita tumbuh kembangkan sosre aku yang kekasih Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab Tetapi harus diakui dengan jujur hal ini seringkali lalai dilakukan oleh kebanyakan umat Tuhan Apa yang dikatakan Alkitab Di dalam 1 Thessalonica pasal yang kelima 1 Thessalonica pasal 5, 19-21 1 Thessalonica pasal 5, 19-21 Demikian firman Tuhan Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat Nubuat Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Kemudian dalam 2 Korintus pasal 13 2 Korintus pasal 13 ayat 5 dan 6 Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman Selidikilah imanmu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji Sudah setelah ini menjadi menarik kalau kita memperhatikan bagaimana dikatakan Orang-orang percaya harus berhati-hati di dalam dirinya Bagaimana mereka harus sungguh-sungguh hidup di dalam kesungguhan yang penuh Menguji segala sesuatu Nah oleh karena itu ini menjadi menarik Ada 2 bagian Jangan padamkan roh Perhatikan kalimat ini jangan padamkan roh Nubuat, nubuat, nubuat itu kotbah Yang disampaikan, diberitakan bukan nubuat bilang besok kamu ini, besok kamu itu Tidak 1 Korintus 14 ayat 3 jelas mengatakan nubuat untuk menghibur, membangun, menasihati Karena perspektif nubuat PL dan PB sudah berbeda PL adalah nubuat mengenai Kristus dan sudah digenapi Maka PB adalah nubuat apa yang diperkatakan oleh Kristus dan oleh para rasul oleh rohol kudus Nah itu Alkitab Sekarang kita sudah punya semua Maka kalau ada saudaramu susah, kesulitan Bernubuatlah dengan apa Mengingatkan firman, mengingatkan janji Tuhan Sampaikan Alkitab itu Sampaikan berita itu Utuh jangan sepotong-sepotong Nah Karena itu Jangan kita memadamkan roh yang bekerja pada hati nurani kita dan berbicara Yang mendorong kita untuk menyampaikan perkataan-perkataan benar Dan jangan menganggap remeh apa yang disampaikan dari firman Tuhan Anggap diri sudah hebat dan tidak perlu mengetahui Itu bahaya Tetapi Jangan pula kemudian engkau membuka telinga tanpa riserva Lalu kalau ada orang bilang firman Tuhan berkata Padahal firman Tuhan tidak seperti itu Nah itu bahaya Jadi gimana caranya Pak? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih Seringkali jemaat bilang Ini kita bingung Sepuluh pendeta khotbah Sepuluh-sepuluhnya kan beda-beda Pak Nah lalu gimana? Wah itu cara kekayaan Tuhan memimpin Memang Tuhan luar biasa Loh kalau sepuluh itu beda-beda dalam aplikasi kita bisa ngerti Tapi kalau sepuluhnya itu beda dalam pengertian tolak belakang Itu mana bisa ditolerir? Pasti ada kesalahan di sana Nah kesalahan ini harus diperbaiki Nah karena itu umat harus jeli Bagaimana caranya? Itu sebab Tidak mungkin engkau bisa mengenali Mana yang benar, mana yang salah Kalau engkau sendiri tidak suka membaca Alkitab Jadi tidak ada jalan lain Bacalah Sehingga kita tidak bisa meremehkan Tetapi tidak bisa menerima mentah-mentah Tiap apa yang diperkatakan sebagai firman Tuhan U-ji-la Nah ini menarik Nah konsep ini memang banyak dikembangkan Misalnya seorang bicara Oh Tuhan bilang sama saya ABCD Lalu ini sudah diuji Sudah konfirmasi Ya kepada 30 atau 40 mbak Tuhan Dan mereka bilang iya Saudara kalau yang menguji adalah orang satu kelompok Sudah pasti iya dong Oh memang sama modelnya Sama standarnya Sama ukurannya Coba yang uji orang lain Apa iya? Nah karena itu jangan yang uji diri sendiri Atau kelompok sendiri Tapi yang uji juga jangan orang lain Yang uji apa? Al-kitab Karena kalau orang lain kelompok berbeda Langsung bilang itu salah Enggak cocok enggak begitu pahamnya Nah jadi tidak penting kelompokmu Tidak penting kelompok lain Tapi penting al-kitab Karena itu siapapun yang berbicara Selama benar sesuai dengan al-kitab Entah kelompokmu Entah bukan Terimalah Sehingga apa yang dikatakan Itu betul-betul menjadi sebuah proses pengujian Diuji betul-betul Apakah memang demikianlah Tuhan berkata Atau Itu cuma kata pengkotbah Keunggulan keimanan Di dalam kekristenan Mengajar kita Untuk betul-betul jeli Dalam memainkan peran Sehingga kita tidak terjebak pada sesuatu yang salah dalam kehidupan Itulah perbuatan yang baik Maka dikatakan Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan Apa itu jenis kejahatan? Ketika kau memberi telingamu untuk kesesatan Dan engkau meneruskannya Nah kacau lah dunia ini Nah jadi saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Alat ukur pertama Untuk menguji kesesatan adalah Alkitab Jadi Kau boleh dengar apa saja yang dikatakan orang Tapi tidak boleh percaya dengan segera Ujilah Betul ke Alkitab bilang begitu Nah oleh karena itu untuk menguji Bagaimana kau bisa uji Kalau kau tidak pernah baca Alkitab Bagaimana kau bisa uji Kalau kau tidak pernah mengerti Itu berbahaya Jadi Mengertilah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ini menjadi amat sangat penting dalam hidup kita Sebagai orang percaya Bagaimana kita menjalani pergumulan kehidupan kita Dan bagaimana kita memainkan peran kita Sehingga kita sungguh-sungguh berjalan Di jalan yang Tuhan kendaki Melakukan apa yang Tuhan kendaki Kita bergumul, bertanding, bertarung Untuk kemuliaan nama Tuhan itu Nah ini menjadi bagian yang penting Untuk direnungkan, dipikirkan Di kebersamaan kita Ini jadi bagian yang penting Bagaimana kita bergumul, bertumbuh Dalam kehidupan, keimanan kita Nah oleh karena itulah Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Perhatikan, cermati, pahami Dalam kesungguhan yang seutunya Bagaimana seharusnya engkau hidup Dalam kebenaran yang penuh itu Bagaimana engkau menjalani Keendak Tuhanmu Untuk puji hormat bagi namanya Jadi Apapun yang engkau dengar Katanya firman Tuhan Silahkan Pak dari Alkitab loh dia ngomong Dia baca Alkitab Ya baca Alkitab Sama menapsirkan apa yang dibaca Itu dua hal yang berbeda Nah maka kalau saya ngomong begini pun Saya sedang menapsir Nah anda uji lagi Betul gak begitu Cocok gak tafsirannya Pak Bikman ini Dengan apa yang ada di kitab suci Jangan buru-buru amen dulu Pereksa Kalau anda Kristen yang baik anda akan mengerti Tapi kalau anda terlalu mudah percaya Dan kemudian tertipu Bertanyalah pada dirimu Sesungguhnya kakau Kristen Apalagi mengikut dengan gelap mata Karena barang siapa menjadi pengikut manusia Celakalah dia Tuhan akan menghukumnya Seharusnya kita menjadi pengikut Tuhan Bukan pengikut Pendeta atau kelompok atau apa Oleh karena itu sangat mengerikan Sebetulnya banyak orang Kristen Yang begitu gelap mata Mendukung dengan gila Tanpa reserve lagi Merasa paling benar Paling yakin Tapi tidak mau membaca Alkitab Tuhan kan bicara sama dia Tuhan kan bicara sama dia Itu kan kata dia Dari mana kau tahu itu kata Tuhan Dari mana kau tahu Tuhan bicara Maka kalau Tuhan yang bicara Pasti yang dibicarakan sesuai Alkitab Emang gitu Alkitab Emang ada omong Alkitab gitu Karena kalau tidak Sebetulnya kau hanya percaya pada manusia Yang mengatasnamakan Tuhan Celakalah Karena tidak ada boleh orang mengatasnamakan Tuhan Celakalah yang percaya Dan tanpa mengujinya Karena Tuhan akan marah kepadanya Sudah diingatkan Ujilah Karena kalau kau tidak mengujinya Berarti engkau berbuat kejahatan Ujilah Supaya engkau menjauhkan dirimu Dari segala kejahatan Yaitu Mempercayai dan kemudian Mendukung ajaran yang salah Saya suka Alkitab Cangkat terbuka Sehingga ukuran-ukurannya Menjadi sangat nyata Kalau Kita Mau Belajar Kalau enggak Ya susah Tapi memang susah Mengajar umat Untuk mau jadi umat Pembelajar Ini pun fakta Karena itu Barang siapa yang cinta Pada kebenaran Biarlah dia mencintainya Dalam kesungguhan Supaya Jangan kemudian Dia menjadi salah Dan hidup tidak berkenan Kepada yang Tuhan Kehendaki Ayo maju Jalani hari-hari Jangan terjebak salah Dan kemudian Di ujung jalan Meratapi Karena itu Tidak akan ada gunanya Surah-surah Aku yang dikasih Tuhan Ini prinsip yang pertama Yang perlu Untuk kita berhatikan Lalu Paulus pun Mengingatkan juga Kepada orang-orang Di Korintus Bagaimana Sang Rasul berkata Supaya Ketika kita Menguji Tiap apa Kata orang Desuai dengan Ajaran Alkitab Tapi kita juga Perlu menguji Diri kita Ya Apakah kita Berdiri Tegak Dalam iman Yang Tuhan Kehendaki Karena bisa jadi Sebetulnya kita Beriman Mau percaya Pada Tuhan Yesus Tapi Yesus yang memenuhi Seluruh keinginan kita Yesus yang Mengiakan seluruh Apa yang kita mau Oh percaya pada Yesus Engkau akan sembuh Percaya pada Yesus Engkau akan kaya Ah saya suka itu Percaya pada Yesus Ikut dia dan engkau Harus memikul salibmu Menyangkal dirimu Ah saya gak suka itu Maka kita harus Menguji Dimana sebetulnya Iman kita Kita harus menguji Bagaimana sesungguhnya Kita Dalam memahami Kebenaran itu Barang siapa Yang menguji dirinya Maka dia akan Menemukan dirinya Dan punya waktu Memperbaikinya Barang siapa Tidak mau menguji dirinya Celakalah Karena itu akan menjadi Malapetaka Dalam hidupnya Hati Hati Nah oleh karena itulah Saudara-saudaraku Ujilah dirimu sendiri Apakah kamu tetap Tegak dalam iman Selidikilah dirimu Apakah kamu Tidak yakin akan dirimu Bahwa Kristus yang ada Di dalam kamu Sebab jika tidak demikian Kamu tidak akan Tahan diuji Betulkah Kristus Di dalammu Dan betulkah Engkau bersama dengan Kristus Tuhanmu Betulkah Engkau menjalani Hari-harimu Di dalam dan bersama Dengan dia Nah inilah menjadi Penting Saudara-saudaraku Yang kekasih Oleh karena itulah Dikatakan oleh Paulus bahwa Aku berharap Supaya kamu Tahan uji Dan ingat Bukan kami Katanya sebagai Rasul yang tidak Tahan uji Kalau kemudian Kita tidak bersama-sama lagi Itu gambarannya Jangan kau pikir Aku yang tidak Tahan uji Karena kau sudah terjatuh Dan ternoda Membuat dirimu Terpisah Jadi kita menguji Apa dikatakan orang Tetapi nomor dua Jangan lupa juga Menguji kepada diri sendiri Sejauh mana selera kita Gairah kita Bertuhan itu Sejauh mana Sebetulnya kita Percaya kepada Kristus Dan mengaminkan Seluruh perintahnya Dan siap sedia Berjalan di dalam Dia bersama dengan Dia Apapun konsekuensinya Kita harus jujur Seringkali kita lari Dari kendak Tuhan Kita harus jujur Kita seringkali Mau berjalan Di jalan yang kita Mau Bukan jalan Tuhan Nah itu berbahaya Jadi ujilah segala sesuatu Ujilah ajaran yang kau dengar Ujilah dirimu sendiri Maka dengan demikianlah sebetulnya Kita menjaga Tiap-tiap langkah Supaya tidak menjadi salah Dan Menimbulkan murka Allah Saudara-saudara aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di tengah pergumulan kehidupan Menjalani hari-hari Bersama dengan Tuhan Keindahannya terletak di mana Ketika kita taat pada kehendaknya Keindahannya terletak di mana Ketika kita menghadapi masalah Dan bisa melewatinya Keindahannya terletak di mana Ketika kita ditimpa berbagai musibah Di kesulitan kepahitan Tapi tetap mampu memuji dia Keindahannya di mana Ketika kita pas-pasan Menurut ukuran ekonomi Bahkan berkekurangan Tapi mampu bersyukur Dan tetap memberikan Apa yang harus kita kerjakan Di kehidupan Tidak uang kita Tenaga kita Hidup kita Tapi tidak ada Kelu kesam Merengek dan meminta-minta Itu loh Karena itu yang kita uji diri kita Sejauh mana sebetulnya Kita punya motivasi Yang murni dalam bertuhan Sejauh mana sebetulnya Kita punya motivasi Yang murni Dalam melayani Tuhan Betulkah Ketika aku bertuhan Dan memuji dia Adalah untuk mengabdikan diriku Kepadanya Atau Aku berminat Mendapat keuntungan Dari percaya Kepada Kristus Jangan racuni dirimu Dan jangan beri tilingamu Untuk mendengar Ajaran-ajaran salah Seleksilah Ujilah Begitu ke Alkitab Saya sering kali Mendengar satu kalimat Sosor ya Aduh pak Bapak sih ngomongnya betul Tapi kan kalau kita Belon-belon ngomong sama orang Ayo ikut Tuhan Yesus Tapi ikut Tuhan Yesus Sangkal diri Piku salib Menderita Kan orang pada Gak mau pak Saya masih bingung Ketika orang Kristen Sudah berpuluh-puluh tahun Jadi Kristen Tidak mampu berpikir Kristen Sejak kapan ke Kristen yang itu Tawaran Yang diberi ekstra bonus Lalu berbagai kemudahan Seperti Banyaknya nomor-nomor HP Provider-provider yang menawarkan Free SMS Free ini Supaya orang berlomba-lomba Beli kepada provider Nomor tersebut Supaya memakai Provider itu Kristen bukan itu Kristen bukan barang obralan Karena Kristen bukan barang rongsokan Kristen bukan barang obralan Karena tidak ada yang bisa menandinginya Kristen itu barang luar biasa Itu keimanan sejati Tapi sayang Orang sudah merubah kekristenan Menjadi berita yang menyenangkan telinga Dimodifikasilah dengan dalilah Kalau ngomong gitu ya orang lari semua Sampai akhirnya tak jelas Kalau khutbah bilang Tuhan Maha Kuasa Lah kalau Tuhan Maha Kuasa Lalu orang dengar derita aja terus lari Dimana kuasanya Itu menghina Tuhan itu Kalau Tuhan Maha Kuasa Orang takut pun bisa dirubahnya berani Orang lemah bisa dirubahnya kuat Orang mau pergi pun bisa dirubahnya mengikut Itu kuasa Tuhan Selalu bilang nanti roh kudus memberi pencerahan Nah itu kalau khutbah sisi mana Kalau gak tau nanti kita diberi hikmat oleh Tuhan Kering Yeremia begitu ya Bagaimana kemudian 33-33 itu Tuhan akan memberi tau Membuka rahasia-rahasia dan seterusnya Kalau sudah mau Menghadapi persoalan aja begitu Tapi kalau sudah mau berita penginjilan Lalu takut Lalu kemudian mari kita downgrade Kita turunkan beritanya Kan jadi ngeri Saudara-saudara ku Kita melakukan banyak sekali kejahatan Kita mesti mengerti Percaya pada Tuhan adalah privilege yang diberikannya Kita harus mengerti Percaya kepada Tuhan adalah anugerah yang tak terlupakan Kita harus mengerti Kita harus mengerti Percaya kepada Tuhan Itulah kehidupan Bersyukurlah Cocok dengan selera diri Tak perlu kau ajari Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya Tapi perlu kau jalani Apa yang menjadi kehendaknya Maka bahagialah hidup kita Itulah kepuasan keimanan orang Kristen Tidak akan ada pencobaan Lebih batas kemampuan Tapi bukan berarti Tidak ada pencobaan Tapi kuat menanggungnya Itu fakta iman Kristen Saya suka hal kitab Anda mau lari kemana Kebenaran itu nyata Karena itulah mari saudara-saudaraku yang kekasih Menguji segala sesuatu Harus menjadi semangat penuh dalam hidup kita Menguji segala sesuatu Supaya kita jangan terjerembab Jatuh di jalan yang salah Tak berdaya untuk bangun dan mengayunkan langkah Tapi bangunlah dan hiduplah Jadilah alaskar yang luar biasa Apapun yang kau dengar Jangan segera katakan amin Ujilah Mungkin yang ngomong menarik Punya bakat motivator Lalu ngomong hebat Dan Anda terkagum-kagum Karena memang susunan katanya manis Dia ngomong begitu menggugah emosi Tapi kebenarannya Jumpa liitan Nah yang repot Kalau nalar saudara Udah gak jalan emosi Sudah terpenuhi terkuasai Apapun katanya Amin semua Itu yang celaka Makanya Berjaga-jagalah Ujilah Segala sesuatu Firman itu adalah kebenaran Yang kita dengar Bukan cara menyampaikan Yang tenar Atau yang enak Yang hebat Bukan Puji Tuhan Kalau isinya benar Cara penyampaiannya Menyegarkan Wah Thanks God Gitu loh Tapi ingat Cara penyampaian Bukan ukuran Isinya Sekalipun mungkin Kita ngantuk Dengar dia bicara Tapi bukan Ngantuk atau tidaknya Karena cara orang itu bicara Tapi kecintaan Pada kebenaran Itu yang harus kita bangun Dan banyak orang celaka Karena Kecelek di bagian ini Dan kemudian Terjebak Ujilah diri sendiri Supaya dengan demikian Kita juga bisa mengukur diri Tak sekedar mengukur orang lain Begini dan begitu Tapi kita juga Kita ukur diri kita Saya bersyukur Melaini Tuhan Dan dalam pelan itu Sangat-sangat Bersyukur Karena menemukan Betapa aku perlu Banyak diperbaiki Karena aku menemukan Betapa semakin Kukenal dia Semakin tiada Rasanya hidup ini Banyak yang sudah Kukerjakan dalam pelayanan Tapi semakin Kudalami firman Aku tersentak Tak ada apa-apanya Karena itu Aku harus belajar Terus dan terus Melayani Tanpa memperhitungkannya Karena kalau aku berhitung Hanyalah kebodohan Yang tidak termaafkan Mengingat kasih Tuhan Teng Tak bisa dihitung Bodoh sekali Saya mau menghitung pengabdian Ayo Hidup Benar Kita uji diri kita Sejauh mana kita bergantung Dan sungguh-sungguh Kepada Yesus Dan tidak memanfaatkan dia Hanya sebagai mentara Untuk memenuhi Seluruh keinginan kita Ini penting Satu struktur Keimanan yang kita bangun Yang sehat Yang kuat Yang holistik Yang bisa membuat kita Menjadi tegar Dalam hidup Tak mudah Terjebak Pada perangkap si jahat Yang datang Dalam berbagai bentuk Kotbah-kotbah Yang menyenangkan Telinga Tapi merusak Struktur iman Percaya kita Iman-iman kita Yang dibangun Bahwa iman itu Adalah apa yang kita Mau Tuhan akan berikan Tak peduli Itu sesuai Betidak dengan Kenda Tuhan Itu bahaya Oleh karena itu Apa yang kau inginkan Tak jadi penting Tapi sejauh mana Engkau sejalan Dengan Kenda Tuhan Itu yang terpenting Sudara-sudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita pikirkan Bagian ini dengan sungguh Sehingga dengan demikian Seperti yang dikatakan Paulus Dua titik penting Menguji ajaran yang kau dengar Dengan Alkitab Menguji dirimu Dengan hati nurani Tetapi bagaimana Yang kau bisa menguji diri Kalau hati nurani memati Kan begitu bukan Dan kenapa Hati nurani memati Karena kau tidak baca Alkitab Dan tidak mau Pernah mengerti Tapi kalau kau baca Alkitab Dan kau mengerti Kau bisa menguji Tiap kotbah Benar apa tidak Tiap perkataan pendeta Benar apa tidak Sesuai Alkitab apa tidak Maka engkau yang menguji Karena mengerti Alkitab Maka engkau akan menemukan Siapa dirimu Semoga engkau jadi rendah hati Dan terus bertumbuh Dalam kebenaran sejati Melakukan dan terus melakukan Tanpa pernah merasa luar biasa Di seluruh aspek pelayanan Tapi terus merasakan Bagaimana memang sudah semestinya Sudah seharusnya Melayani Tuhan Tak boleh lari Tak boleh berhenti Layani apa yang dia keendaki Supaya hidup kita menyenangkan hatinya Dan hidup yang menyenangkan hatinya Akan menjadi hidup keberkatan yang luar biasa Tidakkah itu menggairahkan Oleh karena itulah Sudara-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Camkanlah Pikirkanlah Renungkanlah Bagaimana kita Melihat si penyesat Yang datang dengan gesitnya Dengan rajinnya Berusaha menyesatkan banyak orang Dan dia akan berjuang Habis-habisan Itu tipu musliatnya Dan celakanya Setan tak datang Dalam rupa menakutkan Tapi dia datang Dalam rupa pengkotbah Yang menyampaikan firman Tapi firman yang sudah diriskon Firman yang sudah dibengkokkan Firman yang berorientasi pada diri Bukan lagi keendak ilahi Semoga Anda tak terjebak Karena peka Untuk memahami kebenaran yang utuh Jadi Ujilah Segala sesuatu Hati-hati Yang tampaknya bagus Karena jangan lupa Perangkap Selalu Menarik minat Masuk Habislah Kita Terikat Dan tak berdaya di sana Semoga Kita tak terjebak Tuhan menolong kita Tuhan memimpin kita Mengenali ajaran sesat Mengujinya Dan berkemampuan di dalamnya Amen Mari kita berdoa Ya Bapak Di dalam surga Kami bersyukur Kami berterima kasih Untuk firman hidup Terus tolong pimpin Tuntun Ajari kami Hidup di dalam Kendakmu Melakukan apa Yang Tuhan mau Dan kami mau berdoa Bapak di dalam surga Supaya Tuhan memampukan kami Hari demi hari Bergumul dengan kebenaran Sejati hidup dalamnya Untuk puji hormat bagi namamu Sehingga Kami dimampukan Mengenali ajaran sesat Dan tidak terjebak di sana Kami berdoa Supaya Tuhan Mampukan kami Tak sekedar menguji Tiap kotba yang kami dengar Tapi juga mampu Menguji diri Supaya kami tak terjebak Dalam kesombongan Besar kepala Akhirnya kami tahu Ajaran itu salah Tapi kami terjebak Bukan pada ajaran Tapi kesombongan yang luar biasa Karena kami telah menjadikan Firman hanya sebatas pengetahuan Tapi ajar juga kami Tak bersembunyi Malas belajar Tak berpengetahuan Lalu bilang Roh kudus akan mencerahkan Tuhan Jangan biarkan kami Menipu diri Mampukan Untuk terus menyadari Kadiranmu Di tiap langkah hidup ini Demi Kristus Yesus Tuhan Kami berdoa Kami memohon Amen Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirek Bagi Anda Yang merasa diberkati Dan ingin menjadi Mitra Pama Dalam melayani Melalui doa Daya dan dana Silahkan menghubungi kami Melalui telpon Sampai bertemu kembali Di waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati